Intro Konnichiya guys Di video kali ini gue mau berbagi sedikit cerita guys Jadi beberapa hari kemarin waktu gue pulang dari Tokyo Pas banget di hari waktu gue pulang dari Tokyo itu Gue dikirimin paket, 2 paket guys Jadi bentuknya box, kardus gitu Ada 2 paket Terus udah gue coba liat kan Itu ini pengirimnya dari siapa? Nggak ada nama pengirim, terus nggak ada alamatnya guys Sebelum gue buka, gue mikirnya ini hadiah dari siapa gitu Apa dari Syacow? Tapi masa iya sih dari Syacow gitu Padahal gue kan baru pulang dari Tokyo Atau mungkin dari teman-teman gue Tapi dari siapa gitu Udah tuh udah pikirannya kemana-mana kan dari siapa aja gitu Atau yang terakhir dari calon mertua Tapi kayaknya gimana mungkin sih Nggak ada kata nggak mungkin Gue bingung kan Yaudah gue coba buka tuh di box pertama Gue coba cek lagi Emang bener nggak ada nama alamat pengirimnya Yang ada cuma nama sama alamat gue Gue buka Ternyata isinya buku-buku guys Pas gue ambil semuanya Gue hitung ada 6 buku dan laporan-laporan guys Itu paketnya ternyata dari JBK Aduh perasaan seneng gue yang sebelumnya itu udah separohnya udah tergerus Karena ternyata buku guys Nah gue mau buka box kedua Sebelum gue buka box kedua Gue cek lagi nih Wah semuanya bener nggak ada nama alamat pengirimnya kan Terus disitu ada seal Atau sticker kan Itu gambarnya gambar trompet gitu Yang buat party gitu kan Buat pesta Pas gue buka Wah ternyata sama juga Isinya buku guys Dan gue ambil gue hitung Sama juga bukunya itu ada 6 6 buku tebel-tebel gini Yaudah itu perasaan gue Wah yang tadinya gue kirain hadiah Christmas atau apa gitu Atau hadiah tahun baru Ternyata bukan Masalahnya bukan buku-bukunya guys Tapi laporan-laporannya ya itu Jadi Dua-dua itu Dari JBK Jadi mereka itu Mau gue belajar Gue belajar dulu sebelum masuk ke perusahaan gitu Bukunya sih nggak masalah Menurut gue ya Buat belajar gitu kan Tapi laporannya itu Gue harus Kirim balik Gue harus kumpulin laporan-laporan itu Kemarin Apartemen gue dipingpong lagi Pingpong gitu kan Terus Yaudah gue buka Gue langsung disodorin kertas Tolong tanda tangan disini ya Dia bilang Eh Tanda tangan disini Gue pikir kan Yaudah gue tanda tangan Ternyata gue dapet kiriman paket lagi guys Paketnya sama Bentuknya box Terus Sekilas gue cek gitu kan Oh karena gue buru-buru Gue langsung taruh di atas meja Dan gue langsung keluar Karena gue buru-buru Pas gue pulang Gue ngeliat Oh iya gue udah paket nih Belum dibuka Nah Ini dia paketnya guys Nggak ada Nama sama alamat pengirim guys Yang ada cuma nama Sama alamat gue Gue cekan Oh ini apaan Gitu kan Boxnya juga sama guys Jadi dua paket yang sebelum ya Sama ukurannya kayak gini kurang lebih Yaudah pikiran gue Ini pasti isinya buku lagi Ini pasti dari JBK lagi Pasti gue disuruh belajar lagi Terus gue coba buka Gue buka gitu kan Ini sebelumnya udah gue buka guys Tapi isinya belum Cuman di kartusnya doang udah gue buka Gue buka gini Gue liat kan Isinya kertas guys Gue buka lagi dua-duanya Serius ini kertas Ini Sampah gue pikir ya Ini pasti sampah ya ini Nah gue ambil nih yang pertama Isinya kertas juga Wah ini udah 100% ini Sampah Ambil lagi Wah buku Gue mikir buku kan Nggak liatnya gini kan Ternyata pas gue ambil guys Pas gue ambil Gue baru kebaca Wah ini Apa ini guys DJI Osmo Pocket guys Rasanya tuh seneng banget gitu kan Gila Ternyata bukan buku Gue langsung mikir Ini dari siapa Apa dari temen-temen gue Calon mertua Atau dari Syaco Atau jangan-jangan ini Barang nyasar gitu kan Tapi nggak mungkin Soalnya ada nama sama alamat gue gitu Tapi who's now gitu kan Gue bersin dulu ini Soalnya tadi kan sampah-sampah tuh ya Nah Jadi Gue langsung teleponin Syaco Gue teleponin terus Terus nggak diangkat-angkat guys Aduh Gue udah dek-dekan Gue tungguin terus gitu Ini dari siapa gitu Oh iya gue baru kepikiran Syaco itu lagi Liburan tahun baru Di Vietnam Selang nggak berapa lama Gue ditelepon balik Sama Syaco Dan gue ceritain kan Syaco langsung ketawa-tawa guys Wow itu gue udah langsung mikir Ini udah pasti dari Syaco Jadi ini Hadiah dari Syaco Kejutan Di akhir tahun 2018 Dari Syaco guys Senengnya Gimana perasaan temen-temen Gitu kan Waktu ada barang Yang temen-temen mau beli Terus nggak kebeli Dan ternyata Tiba-tiba dikasih sama orang yang Disayang gitu Gimana rasanya Itu perasaan gue guys Terus gue sengaja Gue keep Gue simpen ini Belum gue buka sama sekali guys Gue sengaja dari kemarin ini Yang udah gue buka Cuman kardusnya doang Ini belum gue buka Gue mau unboxing Bareng-bareng Ini baru pertama guys Gue baru unboxing Sebelumnya Beberapa kali gue udah Lihat video di Youtube Beberapa orang yang udah review Tentang ini ya DJI Osmo Pocket Di Indonesia Orang Indonesia yang udah review ya Tapi kalau di luar negeri udah banyak banget Ini Kalau di Jepang itu harganya 44.000 yen Sampai dengan 46.000 yen guys Itu harganya beda-beda DJI Osmo Pocket Kita coba buka ya guys ya Gue buka nih Ini baru pertama gue buka Kita unboxing bareng-bareng guys Isinya apa aja DJI Ini boxnya Isinya begini guys Oke kita lihat Ada apa nih Oh Ada kameranya guys Ini kameranya Ringan banget guys Ini ringan banget tuh Terus Ada apa lagi nih Go Apa lagi nih guys Ada disini Ada sarungnya Ini sarungnya guys Terus sama bukunya Kait buku manualnya nih Isinya kayak gini gitu Ini ada manual booknya Terus dikasih charger Di kameranya ini Belum ada memorinya guys Jadi harus beli sendiri Karena terpisah Ini gak ada memorinya tuh Keliatan nih Ini gue hidupin dulu Keliatan gak guys Ada tulisan SD di silam Ini gak ada memorinya guys Ya guys di video kali ini Gue gak bakal nge-review guys Selain gue bukan pakar-pakar yang nge-review bareng beginian Tapi kalau suatu waktu gue bisa nge-review Gak tau juga Oh sorry guys Masih ada lagi yang ketinggalan Oh ini Yang buat masukin ini ya guys Ini buat hubung ke iPhone Sama ke Apa ini Android Ini buat sambungin yang ke Android Ada dua tuh Jadi ntar ini Masukinnya ke sini guys Bisa dibuka tuh Masukinnya kayak gini Itu dia guys Oh guys Itu yang pengen gue bagi guys Perasaan gue Yang mungkin Sebagian teman-teman Mikirnya Wah itu lebay banget Gitu kan Orang dikirimin Kayak gitu aja Udah harus sampai cerita Kayak gitu Bikin video sendiri Gitu kan Bukan itu guys Jadi Rasanya itu Ketika ada barang Yang teman-teman mau beli Tapi gak kebeli Dan ternyata Tiba-tiba dikasihin Sama orang yang disayang Dalam bentuk kejutan Gimana perasaannya itu Ya Sebenernya Di video ini juga Gue gak bisa Ngungkapin perasaan Yang gue rasain gitu Tapi ya Inilah yang gue rasain guys Ini hadiah Buat tahun baru gue Dari Syacok Makasih banget buat Syacok Karena Syacok tau ya Gue suka bikin video Terus Ya suka bikin konten Vlog-vlog di Youtube Ya moga-moga dengan adanya DJI Osmo Pocket ini Gue bisa bikin video Yang lebih berkualitas Yang lebih bagus Ya semoga bisa bermanfaat guys Oi guys Yo etosio Mukaiti kudasai Happy New Year Selamat tahun baru guys Semoga Experience Momen-momen Teman-teman di tahun 2018 Bisa jadi Pengalaman Momen yang tidak terlupakan Terus jangan lupa Ambil hal-hal baiknya Yang tahun 2018 Semoga Di tahun 2019 Harapan Impian Cita-cita teman-teman Akan segera tercapai Oke guys Sampai sini dulu video kita Kali ini guys Hope you have enjoyed this video And see you next video Bye-bye Happy New Year Happy New Year Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax